Wuhh, banyak kali kabel ini Oke Hey what's up my bro, selamat datang di Ocea Desa Tomagall Yes, Ocea Main Game Oke ma bro, apa kabar bro? Kalian sehat-sehat aja kan ya bro ya Karena musim hujan nih Kalian aja ya, diantara kalian ada yang sakit ya Gak tau Tapi kalau ada yang sakit, semoga sembuh Oke, semoga sembuh Oke ma bro, jadi kali ini Ocea bakal kasih tau kalian Cara menahan recol di semua senjat yang ada di PUBG bro Oke, karena masih banyak yang bingung nih bro Banyak yang nanya-nanya Walaupun gak banyak yang nanya Tapi gue tetep bikin lah ya Buat kalian ya ma bro, gue Oke bro, kalian sebelum itu Kalian lihat setting Ocea dulu nih bro Sensitivitas dulu oke Kalian harus nonton sensitivitas Ocea kemarin ya Itu Ocea juga pake Giro, Ocea kasih tau ya Jadi kali ini Ocea kasih tau kalian Nahan recoil dengan senjata yang ada di PUBG semuanya deh ya Kita coba nahan recoil gimana bro oke Dan biar kalian gak kebingungan Ocea pake full gyroscope oke bro Dan sensitivitasnya kalian boleh lihat sendiri nih ya Ocea kasih tau lagi oke Udah tuh ya, udah ya Langsung aja kita ke Kemana nih Ke trading Oke bro let's go Kita yang TPP aja nih Ocea kasih tau nih ya Cara nahan yang baik dan benar nih Kalian gak tau kan Cara nahan Beryl kali 6 Udah Ntar liat aja Ocea kasih tau semuanya Oke ma bro Ocea udah di dalam game nih ya bro Ocea udah di dalam Apa nih tempat latihannya Ini udah di dalam game ini nya PUBG Mobile bro Oke Ocea ambil aja oke, kita dari M4 bro oke, cara nahan recoil pake kali 6 di M4, jatah hilang, menghilang kita ambil pelur hija nya mana pelur hija nih, udah, udah 200 ya maksudnya 30x180 kalo M4 kalian harus pake ini ya, pakein compensator atau facehider terserah gitu lah, karena itu ngaruh banget ya bro tanpa itu recoil kalian bisa mana-mana gitu loh ya oke, oke biasanya kalo gak vertical Ocha pake angle grip tapi Ocha pake vertical aja sekarang ya gimana stopnya, oh belum kepake ternyata buru nih pake kali 6 oke, ini caranya gampang banget ya bro M4 pake kali 6 tuh gampang banget, udah ini paling gampang, menahan recoil nya nih caranya gampang banget tinggal gini, oh tahan aja bro gini, oke ini sih masih mencar-mencar gitu ya karena Ocha bukan perlu player PUBG tapi, ya lumayan bisa tapi, kalo kalian mau lebih lurus lagi ini kalian nge-prone, sambil nge-prone gini bro no, lurus banget kan tuh beh, ini mah dari ujung ke ujung juga menang kalian bro pasti mati tuh orang ya walaupun lawannya sniper asal kalian jangan sampe knock aja kena satu sniper jadi caranya gitu aja bro ya gampang, gini kebawahin dikit gitu loh ya kebawahin dikit jangan gini, jangan ke atas tuh jangan ke atas, dia malah naik gitu bukan gitu caranya ya kecuali kalian di-invert apa tuh ya, dibalik gitu lah udah tau kan ya 4 sekarang senjata apa nih oke, senjata Scar L, Scar L kita dari yang ini ya, yang suka dipake aja dulu Scar L nanti barrel terakhir, kalian harus nonton ya yang barrel tuh gue, kalian tuh gak ada yang bisa dah menahan recoil kayak Ocha seriusan Ocha tuh paling jago menahan recoil begini ya Scar L itu menurut Ocha kestabilannya masih kurang stabil kalo dibanding sama M4 ya karena kalo M4 itu bisa pake desktop tuh, nih Scar L gitu sama aja sih ya gak ada bedanya gitu-gitu aja coba kita jangan ngeprone ya oh, gitulah ya gitu tuh 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 gampang banget ya kok ya gitulah ya gitulah buahnya oke, sekarang pake apa kibiset oh, nih kibiset ya baru acap pindahin dulu nih, vertikal di bawah semua kita tuker attachmentnya langsung saja boy tuh, kibiset lumayan yaa menurut Rocha kalo soal ranking M4 itu paling atas paling enak nah ngeprone oilnya kedua tuh apa ya Scar L ketiga kibiset ya jadi urutannya begini kibiset masih enak pake kali enam kibiset itu so, abis ini kita langsung pake senjata AUG oh iya, oh iya enggak enggak kalo aku AUG kedua kedua paling enak ngeprone oilnya setelah itu Scar L ketiga dan kibiset keempat aduh, abar banget tuh asli belum makan ini sekarang jam bentar, bentar bro ini bentar duit jam jam berapa? lihat aja kalian jam berapa sekarang kalian nonton ini jam berapa gitu enak banget enak banget kan kalo AUG tuh gila the best bro asli tuh jauh banget lurus banget tuh AUG lurus banget ya bukan kaleng-kaleng juga nih gak kaleng yang 4 saya harus ngeprone juga sih buh, 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 buh kalo diri juga enak tuh masih lumayan ya masih lumayan lurus lah gini aja kebawa dikit kebawa dikit gitu loh kebawa dikit gini, 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 gini biar stabil misalnya gak mau dikebawain udah lu giniin aja hapenya mau puterin aja gitu gitu cara nahan recoil oke selanjutnya kita pake ini deh G36C nah G36C ini juga enak sih gue sampe lupa oke G36C kita taruh ke 3 menurut gue oke bro I'm so sorry dude oke saya sedikit labil ya bro karena tadi tidak melihat juga ada G36C ternyata gue taruh ke 3 nih paling enak nih untuk senjata assault rifle so kita coba nih ya kita coba seperti apa wooo kan enak banget G36C ini tuh senjata kodok sorry bro ya kameranya mati maaf 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 jadi kita tadi sampe mana ya gue lupa loh asli tadi sampe senjata apa sih karena gak liat gitu loh ya yang liatin kamera lagi cabut tau nih hape M249 kali ya oke M249 sekarang kita nahan recoil M249 ya belum kita liat nih oke kalau M249 dia senjatanya barbar gitu loh ya gak nyantuy gitu oke kita coba nih pake kali 6 M249 ya kita coba kalau berdiri kalau berdiri kayak gini nih bro tapi ini ya tergantung hero kalian juga sih misalnya kalau hero kalian rada berat mungkin nahan recoilnya kalian bisa sampe kebawah banget kalau ini oke sih rada enteng gitu terus kalau ngeprone gini ya bro nih kalau ngeprone kita liat kemana sejauh ini Sciences ini memang ya menurut Oceh ini ya pas gitu loh ya oke lanjut kita senjata M16 ya sekarang bro oke kalau M16 itu tpmnya Oceh kurang bagus ya tapi ya bisa bisa pake M16 karena kadang juga pake M16 koma itu suka ya gitu ya gitu gitu lumayan tuh MBA itu recoilnya ya Karena MCX ini sekarang sudah dilengkapi tekstok Kalau burst ya, menurut Oce pelurunya bakal nyebar gitu Kalau buat jauh, jadi daripada kalian yang peluru ya Biasanya kan kalau perang bawanya pelurunya 180 ya Beda, ini Oce latihan doang pelurunya sampe 358 gitu loh Beda-beda Kalian mungkin jarang banget bawa peluru segitu ya Jadi kalian kalau main MCX ini yang mainnya pasti tapping aja tuh tapingan oca bukan yang gitu lah bukan oca kasih tau nih ya cara nahan recoil MK oke recoil MK kita nembar paling jauh sih tuh no no gunung itu bisa 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 coba nih satu dua tiga lets go bisa 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 itu kalau gak salah itu sampai sana pelurinya udah kena burung atuh tewas kalau MK gak bisa sejauh karena mending tapping Tapping aja kalo MK, tapi kalo misalnya deket 50 meter gitu ya, bisa-bisa. Masih lumayan buat di spray. Kalo AKM Oca juga pake suppressor bro, kayak jangan lupa ini Oca ingetin lagi. Pokoknya senjata-senjata yang peluru coklat rata-rata aja pake suppressor, nggak tau beda. Rasanya tuh beda aja gitu kok ya. Rekwilnya dan lain-lain, lumayan tuh. PKG-nya juga lumayan tuh. Lumayan, lumayan, lumayan nyebar. AKM juga kalo jauh-jauh ya di-tapping aja, sama aja kayak yang lain. Browser nggak bisa terlalu gitu. Kalo deket juga buat nge-spray gini masih lumayan. Yang ke-47 Mutant ya ini dari sini aja. Dia tuh pake stock juga ya, pake stock dan 4-grip. Kalo 4-grip aja selalu vertikal sih, nggak tau kenapa yang jauh-jauh ya. Masih ya, tuh tuh tuh. Aduh-aduh ini mah nyebar banget sih, nyebar banget dah. Nggak tau nih senjata. Ini senjatanya Shroud kalo tau ya. Ini senjatanya Shroud di PUBG doang tuh, dia jago banget pake ini. Kalo tau ya, gila dia tuh ya. Sekarang yang terakhir nih ya bro, pake barrel kita bro. Oke bro, nggak pake lama aku kasih tau cara nahan recoil barrel. Nih gampang banget kali 6-nya. Barrel tuh sebenernya nggak perlu ya. Nggak perlu disetting gitu ya. Nggak usah, nggak usah disetting. Jadi gampang banget ya. Kalian cuma ikutin apa kata-kata oca aja. Cara nahan barrel yang enak gimana, oke. Jadi gini caranya ya. Kalian cuma gini. Berdiri aja udah. Berdiri gitu terus. Siarahin pohon atau mana tuh yang ujung-ujung. Dan tembak. Nah udah tuh. Tuh kalo gak salah tuh ada burung terbang tuh ya. Ketembak itu kalo gak salah ada 3 apa yang jatoh tadi ya. Cuman ya mata kita nggak keliatan bro ya. Ya jadi gitu ya. Cara nahan recoil barrel ya. Gampang banget tuh. Walaupun diturunin ya. Gila, masih gila recoilnya. Nggak usah dijadiin kali 3 ya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak, nggak, nggak. Bercana bro, oke. Aku cuma bercana bro. Pake kali 3 bisa kok. Tinggal sniper-sniper gitu ya. Oh DP belum, DP. Oke, DP. DP. Oke, DP yang terakhir deh. Kalo DP ya lumayan enak bro nahan recoilnya. Jauh juga masih enak deh. Dia tuh kayak semacam apa ya. Kalo dia senjata plurio. Ya sekarel lah mirip-mirip lah ya. Gak jauh beda banget. Dia lebih stabil sih menurutnya ya. Lebih stabil. Dia gak perlu dikasih attachment apa-apa kalo kalian dapet. Ya kalian udah, tinggal tembak aja oke. Tinggal tembak. Nggak usah mikirin attachment. Siap oke bro, menurut aja segitu aja ya. Untuk video kali ini oke bro. Kalo kalian suka ya. Jangan lupa di-share ke temen kalian oke. Agar temen kalian juga belajar. Gimana cara nahan recoil senjata di PUBG oke. Apalagi tuh Beryl ya. Senjata Beryl tadi yang aku kasih tau tadi tuh penting loh ya. Kalian harus belajar ya. Harus belajarin di rumah baik-baik. Dan share ke temen-temen kalian biar pada nonton oke. Yah oke bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oceh DZ. Panjir gue Oceh. And see you in the next, 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 next video. See you next. Bye. 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 Bye.